Kalau kamu mendapatkan nikmat, jaga, rawat baik-baik, pelihara baik-baik Karena sesungguhnya dosa itu bisa menghilangkan nikmat Allah SWT Apalagi sebuah rumah tangga, apalagi sebuah pernikahan Di sana ada setan-setan yang berusaha untuk meruntuhkan fondasi rumah tangga kita Menghancurkan ikatan cinta pernikahan Disebutkan dalam sebuah hadis rewet muslim dari sahabat Jabir Bahwasannya iblis itu, iblis, iblis itu ketempatnya setan Ya posnya, panglimanya Dia punya singgah sana di tengah laut Kata Nabi Halihi Salat Wassalam Kemudian dia memiliki prajurit-prajurit yang dia sebar Setiap hari prajuritnya akan laporan kepadanya Apa saja yang dia lakukan Yang satu lapor Oh saya sudah bikin orang ini teler Minum komer, oben-oben Ya Kata iblisnya Kamu gak ngapa-ngapain itu Biasa aja kali Yang satu lagi lapor saya sudah bikin Orang ini Ya Membunuh Mencuri Nah biasa aja Kemudian ada yang lapor sama dia Saya telah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa sahbihi ajma'in Wa manihtada bihuda Wattabafarahu ila yawmiddin Amma ba' Rabbisrahli sadri Wayassirli amri Wahlul uqdatan min lisan Yafqahu qawli Allahumma inna nas'aluka Ilman nafi'ah Warizqan tayyiba Wa amalan mutaqabbala Kau muslimin Wal muslimat Para bapak Para ibu Para jamaah Masjid Samsul Falah Yang semoga Senantiasa dirahmati Dan diberkahi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kekuatan Dan kemudahan kepada kita Untuk bisa melangkahkan kaki kita Menuju salah satu rumah Dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Tempat terbaik Di muka bumi ini Dalam rangka Menjalankan kewajiban kita Ruku' dan sujud Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menunaikan solat maghrib Secara berjamaah Disambung Dengan Ya pengajian Untuk menambah iman Menambah ilmu yang bermanfaat Sembari Nunggu solat Ishak Berjamaah Ini paling enak Ini kajian Tak ada maghrib itu Paling enak Satu Kak sui-sui Ya Soalnya nunggu Dan ishak Sekali ya Ya Yang kedua Sambil nunggu Solat Ishak Itu berpahala Karena nabi sallallahu alaihi wasallam Pernah mengatakan Wala yazalu ahadukum Fisola Mentadarussola Seorang diantara kalian Itu Mendapatkan Pahala solat Selagi dia Menunggu solat Jadi kita Sambil nunggu Solat Ishak Itu sudah dapat Pahala Dalam riwayat yang lain Ya Malaikat akan Mendoakan kita Allahumma gfirlahu Allahumma rhamhu Ma lam yuhdis Ya Allah sayangi orang ini Ampuni dosa-dosa orang ini Masya Allah Ya Jadi kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita diberi kesempatan Kemudahan Untuk bisa Solat berjamaah Solat maghrib Kemudian pengajian Dan sambil nunggu solat Ishak Mudah-mudahan Pertemuan kita Pertemuan yang Berbaroka Menambah iman Dan menambah ilmu Yang bermanfaat Bagi kita semuanya Amin ya rabbal Alamin Para babak Para ibu Para jemaah Yang semoga senantiasa Dirahmati Dan diberkahi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Judul Pembahasan kita Pada malam ini Adalah Apa Ya Menggapai keluarga Samawa Apa ibu Samawa Ya Samawa Sakina Mawadda Warohna Berarti Ibu Juni telur Sakina Nomor luruh Mawadda Nomor telur Rohmah Sakina Ini dambaan Setiap keluarga Kalau kita sudah Berumah tangga Menikah Tujuannya Adalah Menggapai Tiga hal ini Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kata Allah subhanahu wa ta'ala Di antara Tanda-tanda Tanda kekuasaan Allah Jadikan kalian Berpasang-pasangan Ya ini Berpasangan-pasangan Laki dan Perempuan Ya Laki dan Perempuan Adam dan Hawa Bukan Adam Sama Pak Ijo Ya Karena Sekarang ada Pak Pemikiran Nikah Sesama Jenis LGBT Ya Di Amerika Malah sudah disahkan Tuh Gak ngerti Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kalian Berpasang-pasangan Laki dan Perempuan Tujuannya Agar kalian Menggapai Sakina Ketenangan Ketentraman Ya Makanya Kalau ada Yang belum tenang Hidupnya Gurung Rabi Biasanya Ya Jumblu-jumblu Biasanya Nah itu Hidupnya Belum tenang Karena Belum Nikah Ngelamu Nya Arab turu Rungjam Belum tenang Tapi kalau sudah nikah Lebih tenang Lebih tentram Ya Wa ja'ala Bainakum Mawaddatau Warahmah Dan Allah menjadikan Antara kalian Antara suami Dan istri Apa Mawaddah Saling mencintai Saling menyayangi Antara kalian Makanya Cinta suami Istri itu Cinta yang Tak tertandingi Kata Nabi Tidak ada cinta yang Bisa melebihi Cinta dua orang Yang saling Ya Menikah Yang Yaitu suami Dan Istri Bahkan terkadang Kadang-kadang Cintanya seorang Istri kepada suami Ngalahkan cintanya Kepada Surah Surah tuanya Kadang-kadang Ya Jadi Ma'asyirul muslimin Wal muslimat Rahimani Warahimad Mu'ah Itulah Keajaiban rumah tangga Itulah Keajaiban Pernikahan Awajadikan Antara dua orang Dua insan Yang tadinya Tidak saling Mengenal Kemudian Diikat Dengan ikatan Cinta Ikatan Pernikahan Ya Lalu mereka Saling apa Mencintai Saling Mengasihi Saling Bahu Membahu Ya Dengan cinta Yang tidak Tertanding Inna Fidhalika La'ayat Liqaumi Yata Fakkaru Sesungguhnya Di dalam hal itu Terdapat Tanda Bagi orang-orang Yang mau Berpikir Jadi Ma'asyirul muslimin Pernikahan Itu adalah Sebuah Anugrah Sebuah Nikmat Dan yang Namanya Nikmat Yang namanya Anugrah Berarti Harus Dijaga Harus Dirawat Baik-baik Jangan Sampai Nikmat Tersebut Lepas Dari kita Dicaput Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ida Kuntapi Ni'matin Faraha Fa Innal Ma'asyat Uzilun Ni'ama Kata Seorang Penyair Kalau Kamu Mendapatkan Nikmat Jaga Rawat Baik-baik Melihara Baik-baik Karena Sesungguhnya Dosa itu Bisa menghilangkan Nikmat Allah Subhanahu Wata'ala Apalagi Sebuah rumah tangga Apalagi Sebuah pernikahan Disana Ada setan-setan Yang berusaha Untuk Meruntuhkan Pondasi Rumah tangga Kita Menghancurkan Menghancurkan Ya Ikatan Ya Cinta Pernikahan Disebutkan Dalam sebuah hadis Riwayat Muslim Dari sahabat Jabir Bahwasannya Iblis itu Iblis Iblis itu Detengpotnya Setan Ya Bosnya Panglimanya Dia punya Singgasana Di tengah laut Kata Nabi Alihi Salat Wassalam Kemudian Dia memiliki Prajurit-prajurit Yang dia sebar Setiap hari Prajuritnya Akan laporan Kepadanya Apa saja Yang dia lakukan Yang satu Lapor Wah Saya sudah Bikin orang ini Teler Minum komer Omben-omben Ya Kata Iblisnya Kamu gak Ngapa-ngapain Biasa aja Kali Yang satu Lagi Lapor Saya sudah Bikin Orang ini Ya Membunuh Mencuri Nah biasa aja Kemudian ada Yang lapor Sama dia Saya telah Mampu Membuat Seorang Suami Cerai Dengan istrinya Apa Kata Iblis Wah Ini mantep Ini baru Prajurit saya Yang top Jos Ya Dia Dia mendapatkan Penghargaan Dari siapa Dari Iblis Jadi Para bapak Para ibu Yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satu proyek utama Iblis adalah Bikin rumah tangga kita apa Hancur Bikin suami cerai dengan istri Itu proyeknya Iblis Maka jangan sampai kita Terbelenggu dan terjerat Oleh jerat-jerat Iblis Jangan sampai Kita Ya Malah Kemudian Ya Mengikuti Trik-triknya Iblis Hendaknya bagi kita Menjaga dan merawat Rumah tangga kita Ya Harus dijaga Dirawat Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan cara apa Kita perkuat Fondasi Rumah tangga kita Kalau rumah saja Kita malu membangun rumah Fondasinya harus Kuat Harus kokoh Kalau enggak Ambruh nanti Apalagi sekarang Banyak Hujan angin ya Nah Kalau rumahnya Enggak kuat Fondasinya Ambruh Begitu juga Rumah tangga Ya Kenapa sih pernikahan itu Disebut rumah tangga Karena memang butuh Fondasi yang kuat Dia butuh Fondasi yang kuat Seperti halnya Rumah kita Nah Ya Maka kita Harus Memperkuat rumah tangga kita Alhamdulillah Di dalam agama Islam Islam sudah mengatur Bagaimana rumah tangga Yang baik Rumah tangga Yang sakina Mawadda wa rahma Islam sudah Meletakkan Fondasi Fondasi yang kokoh Fondasi Fondasi yang kuat Andai kita Melakukannya Andai kita Melaksanakannya Andai kita Merealisasikannya Dalam rumah tangga kita Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang banyak Rumah tangga Hancur Ya Cerai Ya Kemarin saya baca tuh Di Sidoarjo Jumlah janda Meningkap Di Sukabumi Jumlah janda Semakin Meningkap Ya Bahkan pas Corona Ya Banyak orang Antri Antri apa Mengajukan Surat cerai Ya Mulai bucuni Di PHK Akhirnya banyak yang gugat Cerai Baik Intinya ma'asyirun muslimin Kita harus Pandai-pandai Merawat rumah tangga kita Dan itu Alhamdulillah Sudah diatur Di dalam agama Islam Karena Islam ini Masya Allah Luar biasa Agama yang Sempurna Dan paripurna Tidak ada Satu permasalahan pun Kecuali sudah dibahas Di dalam agama Islam Komplit Al-yawma Akmaltu lakum Dinakum Wa atmamtu alaikum Ni'mati Waraditu lakum Al-Islam Dina Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Telah aku sempurnakan Agama kalian Yaitu agama Islam Aku sempurnakan Ni'matku Atas kalian Aku rido Islam Sebagai agama kalian Jangankan Masalah rumah tangga Masalah Qodo ul-Hajjah Biasa dibahas Di dalam agama Islam Ya Masalah Qodo ul-Hajjah Masalah E-e Masalah pipi Saja Dibahas Dalam agama Islam Apalagi masalah Rumah tangga Baik Apa saja Pondasi Untuk merawat Rumah tangga kita Agar Terus Sakinah Mawadda wa rahmah Tidak gampang Ya Hancur Berkeping-keping Tidak gampang Berakhir dalam Perpisahan Yang pertama Hendaknya bagi kita Memperkokoh Keimanan Ini yang paling penting Perkokoh Keimanan Pondasi Pondasi cinta Yang paling kuat Adalah Pondasi Iman Ya Ini Bukan Dunia Bukan harta Bukan jabatan Bukan popularitas Betapa Betapa banyak orang Yang kaya Tapi rumah tangganya Hancur Betapa banyak orang Yang hartanya Melimpa Jabatannya Tinggi Populer Tapi toh juga Berakhir di dalam Perceraian Ya Hancur rumah tangganya Makanya Itu bukan Jaminan Jaminan Kebahagiaan Ada di dalam Surat An-Nahl Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kata Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang beramal Salah Baik laki-laki Maupun perempuan Dan dia beriman Berarti Kuncinya apa Beriman dan beramal Salah Barang siapa yang beriman Dan beramal Salah Laki-laki maupun perempuan Fala nuhiyannahu Hayatan tayyiba Kami akan memberikan Kebahagiaan Kepadanya Kehidupan yang bahagia Kepadanya Kalau kita pengen bahagia Kata Allah kuncinya Iman dan amal Salah Makanya Kunci kebahagiaan Yang sebenarnya itu Bukan terletak Pada banyaknya Harta Tingginya Tahta Popularitas Nama Apalagi Wanita Atau Narkoba Bukan Tetapi Kunci kebahagiaan itu Terletak pada Iman Dan amal Salah Ini yang harus kita Garis bawah Makanya dahulu Ada seorang Ulama Namanya Ibrahim bin Adam Seorang ulama Yang salah Dia pernah mengatakan Andai kan para raja Dan putra-putra Mahkota Mengetahui dan Merasakan kebahagiaan Dalam hati ini Nisaya mereka Akan merampasnya Dengan pedang-pedang mereka Karena para raja Dan putra-putra Mahkota Belum tentu mendapatkan Kebahagiaan Sekarang banyak Artis Banyak penyanyi Pelawak Yang hidupnya Melimpah harta Tapi gak jaminan Rumah tangganya juga Bahagia Kalau kita Pengen bahagia Perkuat Iman kita Perkuat Amal soleh kita Perkuat Ketakwaan Dalam rumah tangga kita Ini kuncinya Ya Menjadi suami Dan istri yang Saleh Yang memperbaiki Hubungan dia Dengan Allah Dan memperbaiki Hubungannya Dengan sesama Manusia Ya Kalau kita Sudah meletakkan Pondasi ini Dalam rumah tangga kita Masya Allah Hidup ini apa? Tenang Rumah tangga kita Indah Walaupun mungkin Rumahnya masih Ngontrak Ya Walaupun rumahnya Masih ngontrak Tapi kalau Hidupnya itu Iman Amal soleh Masya Allah Tenang Ya Tapi walaupun rumahnya Gede Ya Tapi kalau tidak Dibangun di atas Keimanan Serem Mau main Ya Angker Buka rantok Di sini Kalau tidak Dibangun di atas Apa? Keimanan Dan amal Salah Maka bangun Ya Dalam rumah tangga kita Ya Keimanan Dan amal Salah Jadikan rumah kita Makmur Dengan ibadah Dipakai untuk Salah Dipakai untuk Ngaji Quran Ya Dipakai Untuk Mendidik Istri Anak Masya Allah Nabi sallallahu alaihi sallam Pernah mengatakan La taj'alubuyutakum makabir Jangan jadikan rumah kalian itu Seperti Kuburan Kuburan itu Sepi Gak pernah dipakai Untuk ibadah Jangan jadikan rumah kalian Seperti Kuburan Inna syaitana Yafiru minal bait Alladhi tukra'u fihi Suratul Baqarah Setan itu Kabur Dari rumah Yang dibacakan Di dalamnya Surat Al-Baqarah Ya Kalau rumahnya Ma'mur Dengan sholat Dengan Baca Quran Setan kabur Kalau setan kabur Yang turun adalah Rahmat Allah Malaikat rahmat Yang masuk Tapi kalau kita Isi rumah tangga kita Dengan maksiat Dengan dosa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan pengkhianatan Maka Yang terjadi adalah Rumah tangga kita Akan Hancur Maka jangan hilangkan Keberkahan rumah tangga kita Dengan kemaksiatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Seorang ulama pernah mengatakan Ada tiga hal Jika tiga hal ini Ada pada rumah Tangga seseorang Maka akan dicaput Keberkahannya Ya Yang pertama Pengkhianatan Yang kedua Perzinaan Yang ketiga Ya Pemborosan Kalau rumah tangga Ada tiga hal ini Dicaput keberkahannya Ya Dari Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Baik Ini Kunci yang ber Pertama Ya Yang kedua Rumah tangga yang sama Wa sakinah mawadda wa rahmah Adalah Kuncinya adalah Jika Rumah tangga tersebut Suami istri tersebut Ya Membangun rumah tangganya Di atas Ilmu agama Suaminya semangat Ngaji ilmu agama Istrinya juga Semangat Ngaji ilmu Agama Kenapa demikian Karena tadi Kebahagiaan itu Adalah terletak Dengan iman Dan amal soleh Dan kita Tidak mungkin Bisa membedakan Mana iman Dan mana amal soleh Kalau kita Tidak ngaji ilmu Agama Dari mana kita Bisa membedakan Oh ini loh Yang sesuai dengan Ajaran agama Islam Oh ini yang Tidak sesuai dengan Ajaran agama Islam Kalau kita Tidak belajar agama Mana mungkin Ya Makanya Jalan pintas Yang mengantarkan Kita menuju surga Adalah Ngaji ilmu agama Kata Nabi Alayhi Salatu Wassalam Man Salaka Torikon Yaltamisu Fihi Ilman Sahal Wahulahu Wihi Torikon Ilal Jat Barang siapa Yang menempuh Perjalanan Dalam rangka Ngaji ilmu Agama Allah akan Mudahkan Baginya Jalan menuju Surga Dimudahkan Kenapa Karena kalau kita Ngaji ilmu agama Kita jadi tahu Mana Yang Diperintahkan Oleh Allah Mana yang Dilarang oleh Allah Mana Tauhid Mana Syirik Mana Sunnah Mana Bid'ah Kita jadi bisa Membedakan Mana yang halal Mana yang haram Mana rute Yang mengantarkan Kita menuju surga Mana rute Yang mengantarkan Kita ke neraka Kita gak mungkin Bisa tahu Kalau kita gak punya Ilmu agama Makanya Perhatikan dalam Doa Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Yang diajarkan oleh beliau Setiap hari Nabi itu berdoa Dengan doa ini Ini Penting doa ini Selalu kita panjatkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap pagi Beliau berdoa Dengan doa ini Apa doanya Allahumma imni As'aluka ilman Nabiya Warizqan Sayyiba Wa amalan Mutakuban Ya Allah Aku memohon Kepadamu Yang pertama kali Diminta apa Ilmu yang Bermanfaat Ilmu dulu Yang kedua Yang kedua Rizki yang Baik Yang halal Yang ketiga Amal yang Diterima Kenapa kok yang Diminta oleh Nabi Sallallahu Ilmu dulu Kok gak Rizki dulu Kok gak Amal yang Diterima dulu Jawabannya Karena kita Tidak mungkin Bisa membedakan Mana rizki yang Halal dan Mana rizki yang Haram Kecuali dengan Ilmu Kita gak Mungkin bisa Membedakan Mana amalan Yang diterima Sama Allah Dan mana Amalan yang Tidak diterima Sama Allah Kecuali dengan Ilmu Ya Makanya Penting kita Belajar ilmu Agama Suami istri Kalau pengen Bahagia Harus Belajar ilmu Agama Kalau gak Belajar ilmu Agama Itu namanya Mimpi Menghayal Pengen Bahagia Karena Tidak ada Yang bisa Membuat kita Bahagia Kecuali Agama Islam Makanya Orang yang Pengen Ngaji Ilmu Yang Pengen Nikah Harusnya Belajar Dulu Ya Gimana Panduan Agama Islam Kepada Suami Istri Tentang Pernikahan Bagaimana Bagaimana Mendidik Istri Bagaimana Kewajiban Suami Itu Belajar Dulu Ya Dan ini Kewajiban Bagi orang tua Ya Kalau kita Punya Anak Mau Nikah Ajari Ini loh Kewajiban Suami Nanti Kamu Kalau Nikah Begini Kewajibannya Ya Kalau Anaknya Perempuan Eh Kamu Duk Kalau Kamu Nanti Nikah Kewajibannya Seperti ini Disampaikan Kewajiban Dalam Islam Bagaimana Karena Seperti yang Dikatakan Oleh Imam Bukhari Bab Al Ilmu Sebelum Berucap Dan Sebelum Berbuat Berarti Sebelum Nikah Berilmu Dulu Sekarang Mohon maaf Banyak Orang nikah Tidak punya Ilmu Modal Nekat Bonek Bodo Nekat Tidak punya Ilmu Akhirnya Ketika nikah Wah Kelabakan Loh kok Gini Kok Gitu Pusing Cari Cari Apa Namanya Jalan Keluar Tanya Tanya Andaikan Dia Misalkan Belajar Terlebih dahulu Dia bisa Menghadapi Permasalahan Oh Kalau istri Begini Harusnya Begini Kalau suami Seperti ini Harusnya Begini Soalnya Kalau kita Tunduk Sama Aturan Agama Islam Masing Suami Istri Menjalankan Kewajibannya Sesuai Dengan Aturan Agama Islam Masya Allah Indah Rumah Tangga Terlebih Ya Jadi ini Kunci yang kedua Apa Ilmu Agama Akhendaknya Bagi kita Kalau Pengen Bahagia Harus Semangat Ngaji Ilmu Agama Karena Ngaji Ilmu Agama Itu Tidak ada Kata Apa Terlambat Belajar Ilmu Agama Itu Sampai Kapan Sampai Mati Kalau Sekolah Ya Ada Tamatnya Lulusnya Tapi Belajar Ilmu Agama Tidak Allah Berfirman Wa'bud Rabbaka Hatta Ya Tiakal Yakin Beribadalah Kepada Rabbmu Sampai Kematian Datang Kepadamu Ya Dan Salah Satu Bentuk Ibadah Adalah Kita Ngaji Ilmu Agama Itu Finisnya Adalah Kalau Kita Sudah Ya Sudah Mati Baru Selesai Belajar Ilmu Agama Sebelum Itu Berarti Tetap Kita Wajib Ngaji Ilmu Agama Itu Yang Kedua Yang Ketiga Para Bapak Para Ibu Yang Semoga Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kunci Rumah Tangga Samawa Adalah Kalau Suami Dan Istri Menjalankan Kewajiban Dan Menunaikan Hak Pasangan Masa Allah Islam Itu kan Sudah Ngatur Ya Kewajiban Suami Apa Kewajiban Istri Apa Haknya Suami Apa Haknya Istri Apa Itu sudah Diatur Islam Ini Agama Yang Komplit Lengkap Semua Yang Mengantarkan Kita Menuju Surga Sudah Diatur Semua Yang Mengantarkan Kita Kenerakah Sudah Dijelaskan Diperingatkan Tinggal Kita Mau Jalankan Apa Enggak Ya Contoh Dalam Aturan Agama Islam Seorang Suami Punya Kewajiban Seorang Seorang Istri Juga Punya Kewajiban Apa Kewajiban Suami Satu Yang Paling Penting Apa Nafkah Sintihiling Nafkah Ya Ada Nomor Satu Yang Lebih Penting Daripada Nafkah Apa Menyelamatkan Dari Api Nafkah Masya Jumlah Jumlah Sudah Ngerti Calon Mantui Ya Masa Dilirik Betul Tugas Suami Yang Paling Berat Itu Bukan Cari Nafkah Nomor Satu Tugas Suami Yang Paling Berat Adalah Mendidik Keluarga Melindungi Keluarga Dari Api Neraka Sebagaimana Allah Berkirman Dalam Surat At-Tahrim Ayat 6 Wahai Orang Orang Yang Beriman Kalau Kita Mengaku Beriman Berarti Dipanggil Oleh Allah Dengan Ayat Ini Wahai Orang Orang Yang Beriman Jaga Diri Kalian Dan Jaga Keluarga Kalian Dari Api Meraka Yang Bahan Bakarnya Adalah Manusia Dan Batu Batuan Apa Maksudnya Melindungi Diri Kita Dan Keluarga Kita Dari Api Neraka Kata Sahabat Ali bin Abi Talib Didik Mereka Ajari Mereka Gandeng Tangan Anak 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 Kalau Dia Bisa Mengajari Mendidik Menggandeng Tangan Keluarganya Menuju Surga Allah Subhanallah Jangan Sampai Kita Lebih Sayang Sama Sepeda Motor Kita Daripada Sama Keluarga Kita Kita Kalau Punya Sepeda Motor Saja Kita Akan Parkirkan Di Tempat Aman Teduh Panas Kita Enggak Pengen Sepeda Motor Kita Kepanasa Kita Enggak Pengen Sepeda Motor Kita Kehujanan Carikan Yang Aman Itu Melindungi Sekarang Banyak Orang Yang Lebih Sayang Sama Sepeda Motor Daripada Sama Istri Dan Anak Anak Banyak Orang Sekarang Lebih Sayang Sama HP Daripada HP Ketinggalan Langsung Dikolek Ketinggalan Jarno Nah Ya Jadi Kita Ma'asyirah Muslimin Tugas Yang Paling Utama Seorang Suami Itu Mendidik Membimbing Mengajar Ini Yang Paling Berat Kenapa Kalau Nafkah Nafkah Itu Gampang Banyak Orang Bisa Walaupun Dia Enggak Belajar Walaupun Dia Enggak Lulus SD Cari Nafkah Banyak Yang Bisa Tapi Mendidik Keluarga Belum Tentu Walaupun Dia Profesor Bisa Membimbing Keluarganya Dengan Ilmu Agama Betapa Banyak Orang Titelnya Tinggi Profesor Doktor Tapi Untuk Ilmu Agama Dia Masih Tekad Dan Paut Ya Makam Asyirul Muslimin Rahimani Warah Rahimat Mua Tugas Utama Yang Paling Utama Bagi Seorang Suami Adalah Mendidik Mengajari Membimbing Menyelamatkan Mereka Dari Api Meraka Nomor Dua Misalkan Mencari Nafkah Liung Fikdu Saatin Min Saatin Hendaknya Seorang Suami Menafkahi Istri Dan Anak-anaknya Dosa Kalau Suami Tidak Menafkahi Istri Dan Anak-anak Cukuplah Orang Itu Dianggap Berdosa Kalau Dia Menelantarkan Keluarga Diatir Ada Sebagai Seorang Suami Punya Istri Punya Anak Minggat Ya Kapur Ini Akan Dimintai Pertanggungjawaban Di hadapan Allah Sumatala Nanti Kita Bisa Saja Kabur Dari Istri Kita Kabur Dari Anak-anak Kita Tapi Kita Tidak Akan Bisa Kabur Dari Pengadilan Allah Subhanallah Itu Tanggungjawab Kita Ya Maka Gak boleh Seorang Suami Pengacara Pengaguran Banyak Acara Luntang Lantung Gak Jelas Dia harus Berusaha Karena Itu Kewajiban Dia Makanya Para Bapak Ya Para Bapak Para Pejuang Nafkah Ya Hadirkan Dalam Diri Kita Ketika Kita Kerja Mencari Nafkah Ini Ibadah Saya Ini Pahala Saya Jadi Bukan Cuma Sekedar Mencari Apa Duit Saja Dunia Saja Enggak Ya Niat Niatkan Ketika Ketika Kerja Niatkan Ketika Kita Mencari Nafkah Ini Adalah Pahala Saya Ladang Pahala Saya Ini Ibadah Saya Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Pernah Mengatakan Tidaklah Kamu Memberi Nafkah Kepada Istrimu Anak Anak Mu Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wata'ala Kecuali Kamu Akan Mendapatkan Pahala Walaupun Hanya Sesuap Nasi Yang Kamu Berikan Kepada Istri Ya Masya Allah Ini Kalau kita Hadirkan Oh Ini Ibadah Bukan Cuma Sekedar Mencari Dunia Saja Lebih Semangat Insya Allah Karena Ini Adalah Pahala Ibadah Begitupun Demikian Ibu Tolong Diperhatikan Ya Diperhatikan Botonbo Tolong Diperhatikan Ibu Ibu Juga Demikian Ketika Melakukan Tugas Rumah Tangga Ibu Rumah Tangga Itu Ibadahnya Ibu Jadi Ketika Masa Ketika Mencuci Nyapu Nyepuin Anak Ya Hadirkan Dalam diri Ibu Ibu Ini Adalah Apa Ladang Pahala Ini Adalah Ibadah Insya Allah Kalau kita Hadirkan Itu Dalam diri Kita Semakin Semangat Ya Masa Ustaz Baguri Ya Mencuci Wah Biasanya Saat minggu Pisah Ini Pendino Nyuci Ini Pahala Nyapu Sampai Kinclong Akhirnya Insya Allah Lebih semangat Karena Ini Adalah Ibadah Pahala Kadang-kadang Kan Enggak Kalau Cuma Sekedar Menganggap Ini Tugas Rumah Tangga Akhirnya Dijadikan Sebagai Sebar Sampai Sampai Kadang Ada Yang Gerundel Enak Sampai Ngeluyur Tok Aku Pegel Betul Pegel Tapi Kalau Kita Hadirkan Ini Ladang Pahala Saya Ini Ibadah Saya Masya Allah Ya Jadi Itu Kita Hadirkan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Memberkahi Kita Semuanya Demikian Juga Itu Tugas Suami Mencari Nafkah Yang Ketiga Berakhlak Yang Baik Maka Bapak Bapak Para Suami Perlakukan Istri Kita Anak-anak Kita Dengan Akhlak Yang Baik Itu Perintah Allah Perlakukanlah Mereka Para Istri Dengan Baik Kata Allah Subhanallah Dan Nabi Sallallahu A.S. Mengatakan Khairukum Khairukum Li Ahli Wa Anna Khairukum Li Ahli Sebaik Baik Kalian Adalah Yang Paling Baik Sama Keluarganya Dan Saya Adalah Yang Paling Baik Sama Keluarga Saya Makanya Nabi Itu Orang Yang Paling Baik Sama Keluarga Kenapa Nabi Mengatakan Orang Yang Paling Baik Adalah Orang Yang Paling Baik Sama Keluarganya Karena Ahlak Sama Keluarga Gak Bisa Acting Sampai Kalau Ketemu Sama Tangga Teman Apalagi Kalau Cuma Sekedar Ketemu Pas Pengajian Acting Bisa Bisa Sama Sedih Lutok Sebentar Ketemu Masya Allah Senyum Sumringa Bisa Acting Bisa Tapi Kalau Sama Keluarga Wata Asli Pasti Muncul Sampai Kata Acting Pegel Karena Setiap Hari Apa Ketemu Wata Asli Pasti Muncul Makanya Nabi Mengatakan Orang Yang Paling Baik Akhlak Nya Adalah Orang Yang Paling Baik Sama Keluarga Standar Akhlak Yang Baik Kata Nabi Adalah Kalau Dia Baik Sama Istri Sama Anak Anak Suami Yang Baik Laki Laki Yang Baik Makanya Perlu Perlu Di Usulkan Ke Pemerintah Biasanya Kalau Pengen Rekomendasi Surat Kelakuan Baik Itu Kan Mintanya Sama Polisi Harusnya Harusnya Gak Apa-apa Minta Surat Kelakuan Baik Sama Polisi Tapi Lebih Bagus Lagi Kalau Disitu Ada Sarat Tanda Tangan Istri Sama Anak Kenapa Karena Yang Paling Tahu Tentang Akhlak Kita Kelakuannya Baik Atau Tidak Yang Paling Ngerti Siapa Istri Sama Anak Polisi Ngerti Tekonde Dia Gak Kenal Sama Kita Yang Paling Ngerti Tentang Akhlak Kita Siapa Istri Kita Anak Kita Kalau Istrinya Sudah Tanda Tangan Wah Masya Allah Ini Suami Saya Baik Anak Ya Juga Sudah Sudah Seperti Itu Ya Insyaallah Ya Nah Itu baru Yang Terbaik Istri Juga demikian Dalam Islam Punya Kewajiban Kewajiban Yang sudah Diatur Islam Itu Masya Allah Sudah Rapi Ngatur Yang Suami Kewajibannya Apa Istri Juga Kewajibannya Apa Itu Sudah Diatur Ya Bahkan Para Istri Ya Diperintahkan Untuk Taat Kepada Suami Dalam Hal-hal Yang Bukan Maksiat Kepada Allah Ya Kata Nabi Sallallahu Seorang Hak Suami Terhadap Istri Itu Kata Nabi Sallallahu Andaikan Ini Seandainya Tau ya Andaikan Seorang Suami Punya Borok Tau Borok Kan Borok Luka Yang Ada Darahnya Nanahnya Andekan Dia punya Borok Luka Terus Dijilat Oleh Istrinya Istri Belum Menunaikan Haknya Suami Kenapa Saking Besarnya Haknya Seorang Suami Sampai Sampai Kalau dia Punya Borok Kemudian Dijilat Oleh Istrinya Istri Belum Memenuhi Haknya Suami Tapi Ingat Ini Cuma Perumpama Ojo Diperaktik Temen Kok Sampai Borok Disuruh Jilat Enggak Itu Cuma Perumpamaan Di mana-mana Orang Jijik Kalau Suruh Jilat Borok Tapi Ini Sebagai Perumpamaan Saja Betapa Besarnya Haknya Suami Maka Para istri Hormati Suami Taat Sama Suami Selama Itu Bukan Hal Yang Siap Disuruh Sholat Nurud Disuruh Jilbapan Nurud Disuruh Bikinin Kopi Nurud Ya Nurud Karena Itu Bukan Maksiat Yang Gak Boleh Ditaati Itu Kalau Nyuruh Maksiat Itu Gak Boleh Kalau Nyuruh Maksiat Gak Boleh Ya Suruh Misalkan Pakai Apa Namanya Alis Palsu Misalkan Itu Gak Boleh Ditaati Kenapa Karena Gak Boleh Wanita Pakai Yang Palsu Palsu Itu Gak Boleh Rambut Palsu Ijep Palsu Alis Palsu KP Palsu Itu Gak Boleh Atau Misalkan Berhubungan Badan Tad Kalaba Haid Itu Gak Boleh Ditaati Karena Itu Maksiat Tidak Ada Ketaatan Kepada Makhluk Dalam hal Maksiat Kepada Allah Tapi Kalau Itu Bukan Maksiat Wajib Ditaati Ya Di Antara Kewajiban Istri Juga Ibu-ibu Tolong Diperhatikan Yaitu Senantiasa Bersyukur Dan Kona'ah Dengan Pemberian Suami Jadilah Istri-istri Yang Senantiasa Bersyukur Kona'ah Berapapun Gaji Yang Diberikan Oleh Suami Alhamdulillah Disyukuri Ini Salah Satu Kewajiban Dan Ini Sangat Penting Saya Tekankan Karena Nabi S.A.W. Mengabarkan Ro'ayi Tunnar Fa'idha Aksaru Ahliha Minan Nisa Aku Diperlihatkan Neraka Ternyata Yang Paling Banyak Masuk Neraka Itu Penduduknya Adalah Wanita Terus Ada Seorang Wanita Tanya Kenapa Wahai Rasul Kok Wanita Yang Paling Banyak Masuk Neraka Kerana 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 Kalian Itu Banyak Ngeluh Banyak Ngeluh Tau Ngeluh Ya Gerutuh Kurang Ya Kurang Terus Ya Walaupun Suami sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Ketika Terjadi Suatu Kesalahan Istri Akan Mengatakan Sampai Nggak sayang Ngarwatu Nggak sayang Anak Uslimu Nggak sayang Kadang-kadang Seperti itu Kadang-kadang Seperti itu Dan Anehnya Lagi Para Wanita Ya Selalu Merasa Benar Baik Yang Kedua Watak Furnal Asyir Kalian Melalekan Melupakan Apa Kebaikan Kebaikan Suami Makanya Banyak Para Wanita Itu Masya Allah Dikasih Hafalan Yang Kuat Kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hafalannya Kuat Hafalan Mengingat Kekurangan Kekurangan Suami Itu Sampai Sejak Malam Pertama Kesalahan Sampai Anak W10 Di Seiling Seiling Beda Sama Suami Suami Kadang Udahlah Yang Lalu Biarlah Berlalu Yang Penting Kita Menatap Masa Depan Udah Gak usah Diungkit Lagi Kalau Perempuan Enggak Pak Dia punya Ingatan Yang sangat Hebat Ingatan Yang sangat Kuat Yaitu Apa Mengingat Kekurangan Kekurangan Suami Makanya Jangan Kuat Kuat Apalanya Untuk Mengingat Kekurangannya Siapa Ya Namanya Orang Pasti Ada Salahnya Ada Benarnya Ya Suami Kita Bukan Malaikat Sebagaimana Istri Kita Bukan Beda Dari Surga Ya Setiap Kita Pasti Punya Plus Minus Punya Kekurangan Dan Kelebihan Ini Yang Ke Jadi Hendaknya Kita Menjalankan Kewajiban Kita Masing-masing Dan Memenuhi Hak Pasangan Kita Yang Keempat Hendaknya Bagi Kita Kalau Kita Pengen Untuk Samawa Tadi Yaitu Ahlak Yang Baik Perhatikan Ahlak Yang Baik Suami Harus Berakhlak Baik Kepada Istri Istri Harus Berakhlak Baik Kepada Suami Khoirukum Khoirukum Li Ahli Sebaik Baik Kalian Adalah Yang Paling Baik Sama Keluarga Kalian Makanya Kalau Kita Pengen Belajar Bagaimana Berbuat Baik Sama Istri Atau Istilah Orang Sekarang Romantis Sama Istri Belajarlah Dari Rasulullah Rasulullah Rasul Itu Ahlak Yang Paling Baik Rasul Itu Suri Taulah Dan Kita Suri Taulah Dan Kita Bukan Hanya Dalam Masalah Sholat Saja Bukan Dalam Masalah Puasa Saja Tapi Beliau Juga Rumah Suri Taulah Dan Kita Dalam Masalah Rumah Rumah Tanja Orang Sekarang Itu kan Belajar Romantis Dari Siapa Dari 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 Sinetron Dari Dari Novel Dari Film Drakor Sinetron Ikatan Cinta Ya 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 Jangan Belajar Dari Sinetron Dari Film Mereka Itu Romantis Karena Diba Yar Acting Ya Belum Tentu Rumah Tangga Aslinya Seperti Itu Belum Tentu Betapa Banyak Ya Dalam Film Dalam Sinetron Masya Allah Romantis Tiba Amburadul Rumah Tangga Aslinya Kan Gitu Jadi Kalau Kita Pengen Ahlak Yang Baik Pengen Belajar Cinta Pengen Belajar Romantis Sama Keluarga Belajarlah Dari Siapa Rasulullah Beliau Suri Taulah Dan Kita Jangan Salah Idola Al Marhumah Man Ahab Orang Itu Akan Dikumpulkan Bersama Yang Dia Cintai Kita Dengarkan Adan Terlebih Anyways 1980 Car Sami Sami worker M Sami 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 Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari bekas Ketika Terima kasih telah menonton Sobalah kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kompak Harus kompak pakaian buat kalian wahai suami dan kalian wahai para suami bagikan pakaian untuk para istri, diperumpamakan oleh Allah seperti apa? pakaian kenapa suami istri itu diibaratkan seperti pakaian? karena pakaian punya tiga fungsi satu, fungsi pakaian itu adalah melindungi melindungi dari terik panas melindungi dari hawa dingin begitu juga suami istri harus saling apa? melindungi terutama melindungi dari api neraka yang kedua fungsi pakaian itu adalah apa? menutupi kekurangan kita menutupi aib kita yang tadinya ada panu ya kan? ada mungkin luka, tapi kalau pakai baju enggak kelihatan ketutup begitu juga suami istri harus saling menutupi apa? kekurangan ya suami ada kekurangannya jangan malah diumbar dibikin status malahan ya lagi tengkar sama suami bikin status nawea status di facebook jangan suami juga begitu jangan malah mengumbar kesalahan-kesalahan istri karena aib pasangan kita pada hakikatnya aib kita juga yang ketiga ya fungsi pakaian itu adalah apa? keindahan sampai akan kelihatan lebih keren kalau pakai baju apalagi kalau bajunya baru gitu kan nah apalagi kalau dari jauh dari jauh nah aib jadi harus saling melengkapi kemudian diantara kiat juga tidak waktu 5 menit lagi diantara kiat juga adalah sabar dan saling memaafkan sabar dan saling apa? memaafkan karena yang namanya manusia pasti punya salah punya kekurangan ya kita gak mungkin mengharapkan istri kita sempurna 100% itu gak mungkin itu namanya mustahil menghayal begitu juga para istri ya jangan mengharapkan suami yang sempurna 100% gak mungkin semuanya pasti ada kekurangannya jangan cuma melihat sisi kekurangannya saja harus dilihat juga sisi apa? kebaikannya ya nah kalau mungkin istri kita pernah salah misalkan jangan yang diingat cuma salahnya ingat juga kebaikan-kebaikan dia jasa-jasa dia begitu la yafruq mu'minun mu'minatan insah hitamin hashi'an radiyamin hal ahor kata Nabi SAW janganlah seorang suami benci sama istrinya bisa jadi dia membenci satu perangnya istrinya tapi dia senang perangnya yang lain mungkin dia kurang cantik tapi ya masya Allah masalah yang lain dia bagus ya pandai memasak pandai merawat anak sabar penyayang dan lain sebagainya ya maka kita jangan cuma melihat sisi apa kekurangannya saja harus sabar terutama kalau lagi berantem ya namanya orang kadang-kadang yang ada salah paham miskomunikasi antara suami dan istri ya maka harus sabar mengekang amarah emosi jangan sampai kemudian gara-gara kita tidak ya bisa menahan emosi akhirnya melontarkan kata-kata yang tidak pantas melontarkan perceraian dan lain sebagainya betapa banyak orang tidak bisa menahan emosi akhirnya apa cerai itu biasanya kalau lagi emosi ya karena gara-gara tidak bisa menahan emosi lihat Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w pernah ya ketika ada seorang istrinya Zainab ya dia ngirimin atau umus salamah ngirimin makanan kepada Rasulullah s.a.w pas Rasulullah jatahnya di Aisyah Aisyah ngamuh cemburu dibanting piringnya pecah ya apa yang dilakukan Rasulullah apa Rasulullah marah sama Aisyah enggak apa Rasulullah s.a.w marah sama umus salamah atau Zainab enggak apa yang dikatakan Rasulullah s.a.w ibu kalian lagi cemburu kemudian Rasulullah s.a.w yang ngumpulkan serpihan piring tadi ya mungkin kalau kita tamper ya soalnya Rasulullah itu lagi ada tamu juga ya sampai barai isi na ya ada tamu barang ya tapi Rasulullah tidak ini menunjukkan apa kesabaran Rasulullah s.a.w sabar ya sabar kalau kita enggak sabar nah tanda rumah tangga akan berantang terutama terutama untuk para suami saya tekankan untuk para suami tahan emosi ya tahan emosi Allah menjadikan anda wahi para suami para lelaki ya sebagai pemimpin dalam rumah tangga lelaki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita ya maka para suami harus bisa lebih menahan diri menahan emosi seringkali kalau lagi berantem istri ngomongnya jika kamu jantan ceraikan saya dipeka temenah nangis ya nah ini kalau suami enggak sabar enggak bisa menahan emosi tiap hari akan banyak apa percaya harus sabar ya harus menahan emosi yang terakhir diantara kiat agar kita bisa membangun rumah tangga yang sama jangan lupa doa jangan lupa berbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehebat apapun teori kita yang tadi sudah kita sebutkan ya kita adalah makhluk yang lemah tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa ya maka banyak doa sama Allah Allah lah yang bisa menjaga rumah tangga kita Allah subhanahu wa ta'ala yang ya bisa menganugerahkan sakina mawadda warahmah dalam rumah tangga kita ya makanya diantara doa yang diajarkan oleh Nabi yang diajarkan oleh Allah Rabbana hablana min azwajina wadurriyatina kurrata ahyun waj'alna lilmuttaqina imam ya Allah jadikan ya istri-istri kami anak-anak kami sebagai penyejuk matakan ya jadi minta sama Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana atina bidunya hasana wafil akhirati hasana wakina adabana minta semua karena doa ini sangat penting sekali ya akhirnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita ya agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sakina mawadda warahmah dalam rumah tangga kita menjadikan istri dan anak-anak kita sebagai penyejuk mata bagi kita dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di surganya amin ya rabbal alamin rabbana rabbana dhalamna antusana wa inlam takfirlana watarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hablana min azwajina waduryatina purrata ayan wajalna lilmuntakina imama rabbana atina bidunya hasana wafil akhirati hasana wakina azabal nar Allahumma inna nas'aluka ilman nabi'ah warizqan tayyibah wa'amalan mutakabbalah Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma khirlana wal walidina walimasyayikhina watulabina watalibatina ya arhamar rahimin Allahumma ahdina li ahsanil ahlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wa srif anna sayyihaha la yasrif anna sayyihaha illa ant Allahumma inna nas'aluka alhuda wa tukaa wal afaqa wal hinah Allahumma aslih kulubana Allahumma aslih kulubana Allahumma aslih kulubana waslul sahimata nufusina Allahumma inna nas'aluka alhuda wa tukaa wal afafa wal hinah Allahumma inna nas'aluka alhuda wa tukaa wal afafa wal hinah wa sallallahu wa sallam adha nabiyina Muhammad wa ala arihi wa sahbihi ajma'in subhanak Allahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubi layih salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi selamat menikmati